Semua dengan topik kita malam hari ini yang cukup apa ya Kalau bisa dibilang kejadiannya banyak-banyak gitu ya Di Ava Keen Live gitu Realita dan juga disitu drama-drama semacam ini tuh banyak banget guys Ditikung temen Kalian ada pengalaman gak? Ditikung temen gitu Atau mungkin kalian malah yang nikung ya Silahkan aja tulis di kolom komentar Ngomong-ngomong kita ngobrol disini Mau ngeluarin unek-unek juga Tapi jangan sebut merek ya Di inisial aja Eh si A gitu Renepung gue gitu Kalau kita bahas nih masalah Yang satu ini drama ya Kalian pernah gak pengalaman gitu? Ada gak pengalaman ditikung? Atau mungkin malah jadi penikung nih? Coba kita tanya dari Tom Suara aku ada gak? Oke nampak Sudah muncul Sorry guys Oke kita tanya dulu pengalaman pertama tentang Ditikung temen kepada Tom ya Gimana si Tom? Itu sih sebenarnya cerita lama Ya gak apa-apa ya Pernah Pernah Tapi pernah Ngalamin Dipikung oleh temen Bukan temen juga sih Tapi udah dibilang sahabat rasa saudara lah Waduh Oke Oke menarik ini kita denger dulu gimana Ayo silahkan Waduh Ya waktu itu sih masih Bisa dibilang kayak gitu gak sih? Gak tau juga ya Jadi Kenapa bisa kejadian seperti itu? Karena mungkin Sahabatnya nyaman atau gimana juga Kenapa bisa sampai kejadian seperti itu? Kemulanya dari sering-sering tukar pikiran mengenai edit-edit video gitu Hmm oke Jadi saling-saling tanya-tanya Mungkin dia juga cepenya Tom itu dia udah nyaman Ya gak tiba-tiba dia udah jadi lain nama Tom Dia putusin Tom Nah ini Jelang 1-2 hari Udah cepenya nama itu sama sahabat Tom sendiri Oh aduh Kalau menurut kalian nih guys ya yang ada di rumah Situasi yang kayak gini itu Yang salah Maksudnya bukan yang salah sih Itu alasnya kenapa gitu? Diam-diam Udah-udah tau sahabatan Kalau udah tau sahabatan Tapi ternyata tetap aja gitu Coba ada yang Tolong di komen gitu Menurut kalian Menurut kalian Menurut di rumah gimana Soal-soal kejadian yang si Pom ini Apa misal bisa dibilang Yang salahnya dari Temennya, sahabatnya Atau dari si Pomnya sendiri Mungkin Atau malah cuanya yang emang mau Atau malah Atau emang cuanya yang mau Oke Kalau Mbak Mi Mbak Mi gimana? Ada pengalaman gak? Dari temen atau mungkin Mbak Mi sendiri? Yuh Sudah Dari senyumnya itu udah ini Yuh dong Bagi dong Bagi dong Bagi dong Sini dong Aduh Pengalaman ya Ada-ada Terus sih Kalau yang ini Nah itu Kita cari yang seru-seru Emang ini Mbak Mi Ayo coba dong Bagi dong Pengalaman buat Aku yang belum pernah ditikung Jangan sampai amit-amit Jadi ceritanya Oke Ceritanya Ya oke Kita tuh besti lah Udah kenal lama Dulu 2 tahun lebih lah Nah aku tuh dikenalin nih Sama cowok Ya kan Dikenalin Udah habis itu Yaudah kenalan Kan Si cowok ini temennya Temenku ini Nah Udah kenalan Oke Jadian kan Jadian Terus habis itu Karena Pas dijalanin tuh Kayak yang hambar Gitu ya Biasa-biasa aja Setelah 2 minggu Pengen ini nih Pengen end Ya kan Pengen end Ngomong tuh Nah Terus si cowok ini Nahan Nahan katanya Katanya banyak Nahan gitu kan Nahan 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 Pas kita mabar bertiga nih ya Aku pengen ketawa Mabar bertiga Gitu kan Jauh ini gini Tolong jagain ya Gitu Jagain Jagain siapa Gitu Ini Jagain ini Oh yaudah Kan aku mikirnya Positif aja Oh yaudah Temenku juga itu kan Ya Oke Itu Masih gak ngeh Masih gak ngeh Aku tuh Oh yaudah Terus pas Karena udah terlalu percaya ya Mbak Mi Berarti Mbak Mi awalnya Belum ngeh nih Itunya Karena udah terlalu percaya Ya kan Percaya sama sahabatnya Percaya sama cowoknya Jadi gak ada Gak ada feeling-feeling yang aneh Ya kan Kan emang Mereka kan udah kenal duluan Ya kan Kenal duluan Kenalin Istilahnya kayak dicomblangin Gitu Udah Sabis itu Selang berapa ya Satu bulan Kalau gak salah itu Nah Tuh tuh Itu Aku diputusin Oke Oke Diputusin Ya 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 Terus Ini Apa namanya Ternyata 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 Si cowok ini Ngedeketin Ini Temanku tadi Yang sahabatku tadi Wah Oke Ini Ngedeketin Nah Si Ceweknya ini Bingung kan Kok bisa suka sama aku Gitu kan Kan Aku jodohnya Ketemanku Gitu Yang gak tau Ini apa ya Perasaannya kan Emang gak bisa Mungkin ya Gak bisa ke aku Gitu kan Akhirnya ke temanku Nah Ini Apa ya Aku juga Heran kan Kenapi Setiap Aku mau Joinkan Aku Incip Kok gak Bisa Ini Lagi Dimana Gitu Kok gak Bisa Gitu Gak Join Join Mana Sih Gitu Terus Habis itu Pas diputusin Alasan Apa ya Aku tuh Lupa Soalnya Sejadanya 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 Sudah Tiga tahun Lalu Kalau gak Salah Itu Oh Lama Juga Kejadian Oke Oke Tapi sakitnya Sampai sekarang Bahasa Sampai sekarang Masih ingat Ya Kalau masih ingat Berarti ada bekasnya Dikitu Ureti Pasti Iya Bekasnya Bekas yang Unik gitu loh Kalau menurut Kayak Soalnya Gini Yang Gini loh Cowoknya ini Kan Jadiannya Sama aku Statusnya Sama aku Tapi perasaannya Gak sama aku Gitu kan Wah Itu Mbak Mi Rasain dari awal Dari awal Jadian Atau Pas sudah Tengah-tengah jalan Atau Ya Akhir-akhirnya Gitu Ngerasain Dia Perasaannya Bukan ke Mbak Mi Atau cuman Ya Dari Ma aja Atau gimana Gitu Itu memulai Kami rasainnya Oh dari awal Terus habis itu kan Namanya juga Dijalanin kan Nama-lama kan Oh Gitu Anak ini Baik gitu kan Satu bulan itu Dikutusin Dikutusin Dan ternyata Dia Ini Sama temenku tadi kan Temenku ini mungkin Bingung ya Tapi Ya mungkin dia Suka juga Akhirnya Ini kan Mau ngomong ke aku kan Masih bingung Gimana gitu kan Gimana Akhirnya Ya udah Putuskan Akhirnya Jadian Nah Jadian itu Aku masih gini Kok Gini amat ya Gitu Terus akhirnya Si cewek Eh si cewek ini Kita kan memang Deket banget kan Kita bertinggal Waktu itu Akhirnya kita Ngobrol Kayak Oh sempat diketumin juga Sempat ngobrol juga Oke Sama cowoknya Kita bertiga Bertiga itu Maksudnya sama temenku Cewek satunya Kan kita ngobrol Kita ngobrol Bertiga ya kan Ngomong Dikasih tuh SS-nya sih Cowoknya tuh Ngomong apa aja Dikasih kan Dikasih SS-nya Ditujukin Aku cuman bengong Hah Wtf ya Oh Ternyata Jadi Pas aku mutusin dia Yang waktu masih dua minggu Itu Itu Si temenku sih Gini Jangan dulu lah Masih dua minggu Coba aja dulu Gitu Kayak Maksudnya masih Kayak yang Masih dua minggu Jangan putus dulu lah Mungkin Bisa dilanjut lagi Gitu Seingetku gitu ya Waktu itu Terus habis itu Oke Dilanjutin sama dia Jadi dia nurut Buat ngelanjut itu Ya Karena Nurut sama si temenku ini Gitu loh Tapi ternyata Mungkin perasaannya dia Gak ke aku Ya kan Ke temenku ini Kalau Kalau Dernyik Maaf aku mutusin Kalau dari aku sendiri sih Mungkin Bisa dibilang Ada mungkin pandangan berbeda Mungkin dikira Mungkin Dari awal Si cowoknya ini Bisa jadi Bisa jadi Sukanya ke temen Mbak Mi Terus Mbak Mi ini kan Belum mau Mungkin pecaran Terus Bukan tawarin Dikenalin ke Mbak Mi Jadi deket Sama Mbak Mi Pembelaan Balik Pembelaan Balik Pembelaan cowok Gak bisa Gak bisa Pembelaan Pembelaan Dia kenal juga Mbak Mi Dikenalin Jadi Kenjadian Dan si cowok ini Mungkin Mungkin Anggapnya Coba jalan dulu lah Mungkin siapa tau Sama ini Beneran bisa Tapi mungkin Gak bisa dibolongin Hatinya juga Awalnya Emang sama Temen Mbak Mi Tadi lagi Balik lagi ke situ Harusnya jujur Kalau benar-benar Gak mau Gitu kan Artinya Mbak Mi Kayak jadi korban Ya gak sih Kita gak tau Kita gak ada yang tau Perasaan cowoknya itu Buktinya Dari yang dua minggu Malah diputusin Terus Dengar kata-kata Temennya Mbak Mi Dia tahan lagi Gak jadi Lanjutin aja dulu Kan Jadi Apa ya Kiranya begini Aku gak sebel sama temenku sih Aku tuh sebel sama cowoknya Gitu loh Kalau emang dia Emang Kalau emang dia cowok Gak usah Maksudnya kayak yang Sama ini kan Mainin perasaan orang Kalau emang Gak usah Gitu loh Jadi Istilahnya gini Kalau emang gak mau Yaudah Aku Aku belum bisa Gitu kan Aku gak bisa Gitu Tapi ya Ya iya aja Gitu kan Seumpama gini Kalau seumpama Diterusin terus Akunya ada rasa Baper Ya kan Terus Dia yang gak ada rasa Terus dia ninggalin Gitu aja gimana dong Tanggung jawab Enggak kan Jadi untungnya disitu Masih kayak Masih kayak yang Wah Bengom Jadi kita bertiga tuh Ngobrol kan Jujur-jujuran Waktu itu Jujur-jujuran di MC Ya kan di MC lain Ngomong Langsung Bengom Ternyata Ternyata Seperti ini Ya Gitu Maksudnya kayak Ini cowok Bener-bener ya Untung ya Kalau gak udah Kusmackdown Yang gitu Waktu itu ya Kayak yang Kesel banget Gitu loh Aduh Menarik 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 Cerita Mami ya Menarik banget Gimana nih Teman-teman Di rumah Ada gak Ada gak yang Punya pengalaman Sama kayak Mbak Mi Coba dong Di kolom komentar ya Nanti kita bacain Atau Atau menurut kalian Gimana pandangan Dari cerita Mbak Mi tadi tuh Gak si cowoknya itu Yang dilakuin oleh si cowoknya itu Menurut kalian Ada benernya atau salah Atau Mbak Mi-nya yang salah Atau temannya Yang kenalin tadi Ke Mbak Mi ini Yang salah Mungkin bisa Ditulis di kolom komen Gimana Tanggapannya Oke Kita bacain dulu ya Penonton di rumah Ya Pertama ini Yang nonton Ada siapa aja Coba Ada Dari Riz On the store Katanya Temenan doang Gak nikung Katanya Oh Temenan gak Ini ada dari Dita Dat Afakin Nah Dia ini kayaknya Buat si Buat si pom Kayaknya Sabar kak Katanya Ini buat si pom Terus Ada lagi Di bawah Ada yang titip salam Hai Mbak Oh ini dari Mak Oh dia nyapa Mbak Ada Mbak Ada Mbak Nonton di rumah Halo Mbak Aduh Gimana Dari flow Dari flow Buat sasa Katanya Sasa kamu ditikung siapa Aduh Nanti ngomong Kamu ditikung siapa Gak boleh Gak boleh nyebut Gak boleh nyebut Tarek ya Nanti langsung Langsung Terus dari Dari Demon Fashion Afa Indo Dari Demon Fashion Mimin juga pernah Katanya Berteman Berteman Bertiga Eh temen Mimin ini Deket tuh Namanya temen Kan biasa aja Reaksin Eh malah Deket dong Nyesek Bukan main Maksudnya Temennya Dia ada bertiga Berteman Satu cewek Satu cowok Mungkin gak tau juga Miminnya ini siapa nih Gak tau cewek atau cowok Terus temennya ini Tiba-tiba Gak deketin temennya si Mimin Mungkin kayak gitu ya Kenapa gak Mimin sendiri Dulu ada nyatain Daripada kayak gitu Jadinya Oke deh lanjut nih Lanjut Lanjut ke bintang tamunya Nanti kita bacain lagi Oke nih guys Menurut kalian nih ya Kan kita Gak tau nih Entah itu Yang cowoknya yang mau Atau yang Ceweknya Atau Orang yang nikung Gitu kan Yang emang Punya niatan tertentu Gitu Kalau menurut kalian nih Mereka udah tau Gitu kan Kalau Si cowok Atau si A Itu pacaran sama kalian Gitu kan Tapi Tetep aja gitu Entah itu main belakang Entah itu Pendekatan Gak sengaja udah tau Dia punya kamu Tapi Pas si cowok Misalnya Menembak dia Dia mau Ya Kira-kira Kalau misalnya Si cewek ini Menerima Atau si Temen kamu Menerima dia Motifnya itu apa Ada gak Kira-kira Nihatan terselubung Atau emang Yaudah deh Gue juga suka sama dia Gue Embat aja Gitu Kalau menurut kalian nih Motifnya apa Gitu Orang-orang yang Melakukan Hal kayak gitu Kita tanya ke Sasa Oke Sasa Kita korek-korek Ke Sasa Ayo kita korek-korek Ke Sasa Bisa diurang Pertanyaan Orang-orang yang Nikung CP kamu Itu ada Motif tertentu Gak Mungkin Dia udah Suka Duluan Dari dahulu Terus abis itu Sengaja Ngedeketin Atau gimana Atau emang Ya Ya ada sesuatulah Gitu Maksudnya Maksud terselubung itu apa Kira-kira Dari sepengalaman Sasa Kalau pengalaman sih Jadi pertama Menambakin Aku Kayak Enggak ini kan Kayak Kalau misalnya Masalah Kapel-kapelan gitu Atau asmara Itu Jarang banget Dapet pengalaman kayak gitu Soalnya aku emang Dari dulu tuh Kebanyakan jomblonya Pas menambakin Oke 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 Gak apa-apa Mungkin ada Ada temen atau Bisa lanjut-lanjut Lanjut ya dulu Lanjut 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 Ya di Ini aja Dari pandangan kamu Kira-kira orang kayak gitu Gimana Motifnya apa gitu Mungkin karena Kalau misalnya Sasa di posisi Kayak gini Sasa di posisi Kayak gini Kamu punya temen Terus Cowoknya terlihat Menarik Terus juga Ngomong sama kamu Itu nyambung Ini misal ya Misal Si cowok Ngomong sama kamu Nyambung Habis itu Dia juga sering Mabar kalian Nah tiba-tiba Si cowok ini Nembak kamu Terus karena Kamu emang Udah suka Atau ada Sesuatu yang lain Kamu terima aja Atau gimana Kalau misalnya Kamu di posisi Si cewek Yang itu Di posisi Tukang nipu Kalau aku di posisi cewek sih Biasanya aku bakal Nanya dulu sih Ke temen aku Kayak misalnya ini Nanyanya gimana Nanyanya gimana Coba Kayak bodong Hai besti Ini pacarmu Deketin aku nih Kayak gitu Mau gak Mau gak Boleh gak ini Gue embat Polos banget ya Gimana Gimana Shasta Coba cari Maksudnya Nanti aku tanya Kayak Eh ini Ini bukannya Gebetan lu ya Aku udah keting Lu Oh oke Iya kasih tau aja Berarti Berarti memilih jujur ya Jujur ya Kasih tau aja Dipada nanti Tiba-tiba Temen akunya Ngeliat Smartgram aku Tiba-tiba udah Temen cowa itu Ya kan Lebih nyesek Mending aku bilang dulu Kalau misalnya Dia ngelamah salah Aku ambil Yang apa Gak apa-apa ya Oke oke Dia bilang Di balik posisinya Di balik posisinya Kalau Shasta Misalnya jadi Temen cewek Yang tadi Yang pacarnya Nikung Yang pacarnya Nikung Gimana Posisinya Kalau aku sih Gak apa-apa Pendapat aja Kita disini Bertukar pikiran aja Jadi jangan Jadi jangan Gak usah nunggu Gak usah nunggu Gak usah nunggu Gak usah nunggu Jadi aku Pengen temen aku Gak usah terima Cowok itu Bilang Bilang kejadiannya Gimana sih Cowoknya itu ya Iya Gila aja Kalau misalnya Angel 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 Kita denger soalnya Angel Iya Kalau Angel Ya halo Kalau Angel sih Kalau misalkan Ada Gebetan Temen Angel Yang kayak gitu Ya Angel harus ngomong juga Harus jujur gitu kan Karena nanti Takutnya Kedepannya Gimana Sakit Atau apa Kedepannya Kuram Gitu Kan gini Gini ya Ada satu cerita Itu kayak Jadi mending Jujur aja Gitu Tadi ada yang DM aku kayak gini Dia itu Cepian Gitu kan Mereka udah cepian Si A sama si B Misalnya Nah Tiba-tiba Gitu Setelah lama Setelah lama Setelah si Si A dan si B ini Putus Temennya dateng Dan ngomong Aku kemarin Juga deket Ternyata sama si B Gitu Berarti kan mereka Tengok ke posisinya Kira-kira Kira-kira Menurut kalian Sahabat yang model Kayak gini tuh Kayak gimana sih Sahabat kan ada Yang main dari belakang Ya motifnya apa Orang-orang kayak Apa emang Emang Niat Ngerebut CPKM Atau Emang karena Apa ya Suka Terus habis itu Ya udah dia Pembat aja Gitu Atau apa Coba Menurut kalian gimana guys Yang di rumah juga Boleh ya Boleh Di drop aja Di kolom komentar Yang nonton di rumah Boleh cerita juga Pengalaman yang nanti Bakalan aku bacain Gimana menurut Angel Ini statusnya CP Angel sendiri ya Misalnya Nikung Ditikung Sama temen Bukan gebetan CP Pacar Gimana Motifnya Menurut Angel Terjadi sesuatu Yang ditikung Kayak gitu tuh Apa Motifnya Nyaman itu Gak ada yang tau Biasanya kan Biasanya kan Gini Kadang kan Dibilangnya Cinta itu kan Hadir karena Kebiasaan Oke Oke Entah mungkin Dia terbiasa Ngobrol sama itu Ataupun Terbiasa Ngapain Terbiasa Mabar Kayak Atau apa Akhirnya Jadinya Kayak gitu Tikung Jadi Bentar 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 Kupotong Bentar Kupotong Dari Dari kata Terbiasa Terbiasa Dirimu Sebagai CP Kemana Posisimu Sebagai CP Dimana Kenapa Bisa Sering terjadi Sering Kabar Sering Surah Dirimu Posisimu Sebagai CP Itu Dimana Sampai Kejadian Kejadian Seperti Sampai Pacar Sendiri Nyaman Ketemenmu Akhirnya Terjadi Ditikung Kayak gitu Kan Kita gak bisa Salahin Juga Kenapa Perasaan itu Tiba-tiba Muncul Kan Pasti ada Ada Celahnya Lihat Posisi Kamu Dimana Kenapa Celah itu Tercipta Coba Munur Angel Gimana Kenapa Sering Terjadi Mabar Terjadi Sering Ngobrol Sering Ketemu Ngobrol Nyambung Akhirnya Mau Tapi kan Posisi Dia punya Teman Lu Ternyata Kamu Mau Dideketin Gimana Tangkapannya Nah Suaranya Pada Ilang Nih Oke Kita Dengan Gimana Tangkapan Angel Kita Komen Lagi Kita Komen Di rumah Lagi Oke Aku Bacain Ini Sudah Banyak Yang Komen Dari Riz Lagi Cowok Kalau Udah Nyaman Ke Cewek Yang Lain Pasti Banyak Alasannya Biar Bisa Ngehindar Wah Apa Bener Kayak Gitu Apa Bener Kayak Gitu Guys Kalau Udah Nyaman Sama Yang Lain Bakalan Ngasih Alasan Banyak Alasan Untung Ngehindar Biar Sama Pacarnya Oke Lanjut Kursus 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 Si Au Apa Si Au Nggak Naik Dia Dia Nonton Di rumah Hai Kakak Dipa Katanya Disini Au Disini Dia Ini Ada Dari Ran Ran Dat E2 Katanya Pernah Ketemu Sama Cowok Kayak Mbak Ini Mbak Yang Mana Mbak Mika Atau Mpom Awalnya Seru Seru Tapi Pas Jadian Dia Bilang Aku Boring Tau Taunya Dia Deket Sama Emaknya Di Apa Aduh Deketnya Sama Emaknya Emaknya Di Apa Jadi Jadi Deket Emaknya Terus Terus Putus Sama Aku Oke Aku lanjutnya Terus Putus Sama Aku Dan Jadian Sama Emaknya Eh Tapi Nggak Lama Dari Itu Mereka Juga Putus Aduh Berarti Status Emak Adil Itu Nggak Menjamin Gitu Gak Berarti Kalau CP Kalian Ada CP Kalian Ada Emaknya Ada Dead Nya Atau Bapaknya Nggak Menjamin Ya Guys Ini Kayak Kejadian Sihiran Ini Pacarnya CP Sama Karena Pemainnya Juga Seumuran Gitu Balik Terus Ngobrol Tidak Bapak Cuma Status Aja Kan Oke Lanjut Ini Masih ada Dari Riz Dari Riz Dari Gue Suka Nih Komen Nih Jangan Percaya Cowok Cowok Itu Semua Sama Aja Kecuali Aku Bang Bale Dan Om Kruins Katanya Sampai Gak Setuju Boleh Demo Chris Nanti Di DM Langsung DM Demo Oke Lanjut Lagi Kita Pertanyaan Kedua Lanjut Oke Pertanyaan Ketiga Ketiga Kira Kira Seseorang Melakukan Tindakan Itu Pasti Ada Maksud Dan Tujuan Menurut Kalian Keuntungan Dari Nikung Temen CP Temen Itu Apa Sih Kalau Misalnya Orang Sudah Sudah Tahu Itu CP Sama Temen Habis Itu Ditikung Sudah Tahu Resikonya Jelas Pasti Dibensi Jelas Pasti Gak Susah Atau Mungkin Emang Karena Udah Nyaman Sama Dia Udah Gak Apa Misalnya Kalian Keuntungan Dari Seseorang Yang Didapet Dari Orang Yang Nikung Gimana Jadi Mbak Mi Coba Main Mi Ubangannya Gak Awet Gak Ada Untungnya Gak Ada Untungnya Gak Ada Tapi Kan Bisa Bisa Aja Gitu Kan Dari CP Nya Mungkin Gak Dapat Kenyamanan Habis Itu Nyamannya Sama Si Temen Nya Gitu Bisa 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 Begitu Mungkin Sementara Terus Ntar Ada Lagi Aku Udah Gak Nyaman Sama Kamu Ganti Lagi Kan Ada Juga Bakalan Berulang Terus Itu Siapa Yang Mau Ngomong Nanti Kayak Ada Yang Mau Ngomong Tadi Oh Nggak Ya Lanjut Lanjut Bami Gimana Iya Tadi Ya Gitu Mungkin Awalnya Ya Emang Sama Sama Nyaman Ya Kan Nyaman Sama Kamu Daripada Pacarku Gitu Kan Akhirnya Putus Sama Pacarnya Sama Tadi Tapi Ya Nggak Menutup Kemungkinan Bisa Keulang Lagi Kejadian Kayak Gitu Awalnya Doang Nyaman Ya Kan Habis Itu Pindah Lagi Ada Yang Kayak Gitu Kalau Dari Sisi Oh Aurena Oke Pertanyaan Dari Aurena Aku Bacain Ya Mana Nih Tanyain 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 Dari Aw Dia Dia Aw Naik Nggak Aw Naik Oh Naik Dia Menurut Suaranya Aw Coba Hai Semua Hai Halo Aw Silahkan Apa Aku Nanya Nih Oke Tanya Ke Salah Satu Disini Oke Enggak Menurut Menurut Pendapat Menurut Pendapat Kamu Menurut Pendapat Kenapa Alasan Alasan Orang Nikung CP Temennya Alasan Orang Nikung CP Temennya Itu Kenapa Oke Ini Aku cerita Berdasarkan Temen-temen Yang cerita Ke aku Ya Oke Aku Nggak pernah CP Sama sekali Dari Pertama Kaliman Ava Wah Wah Menurut Aku Nggak ada Keuntungan Sama sekali Karena Di Ava Tim Ini Kita Cuma Tampil Buat Pamer Gitu Gimana Ya Bahasanya Contoh Nih Ada Temen Kita Punya Kita Misalnya Kita Jadi Subjeknya Kita Subjek Kita Punya Pacar Kita Suka Mabar Sama Sahabat Kita Eh Ternyata Diem-diem Pas Kita Mabar Ternyata Sahabat Kita Malah Apa Eman Sama Sama Cowok Kita Gitu Nah Ini Itu Sering Terjadi Kayaknya Cuman Kan Di Satu Sisi Kalau Kita Jadi Sahabat Dia Itu Kita Belum Tentu Mikir Wah Pasti Ini Cuman Deket Temen Doang Sih Tergantung Temen Kita Sahabat Kita Juga Sih Dia Welcome Nggak Ke Cowok Kita Atau Nganggap Cuman Sekedar Bercanda Doang Kan Ada Yang Dites Sama Cowok Namanya Banyak Banyak Cowok Aval Cuman Bikin GR Doang Gitu Ternyata Bikin GR Malah Sahabat Kita Yang Baper Nah Ini Semua Tergantung Sahabat Kita Sahabat Kita Buka Nggak Pintu Buat Dia Ya Balik lagi Motifnya Apa Motif Motif Yang Gimana Maksudnya Gini Seseorang Itu Studianya Itu Apa Udah Tahu Sahabatan Udah Tahu Kenapa Deketin Sahabatnya Misalnya Si Cowok Kenapa Si A Kenapa Udah Tahu Dia Sahabat CP Kamu Kenapa Kamu Deketin Dan Sebaliknya Udah Tahu Dia Pacarnya Temen Kamu Kenapa Mau Dideketin Kita Nggak Tahu Motif Di Mereka Maunya Apa Cuman Pastinya Satu Karena Nyaman Penasaran Mungkin Lepas Dari Kita Nggak Tahu Kan Banyak Berita Berita Yang Viral Karena Ditikung Temen Ternyata Cowoknya Minta Sesuatu Ke Sahabatnya Sekali Dapat Diviral Wah Itu Bisa Diambil Dari Motis Misalnya Si cowoknya Dapat Sesuatu Yang Dia Inginkan Dari Temen Pacarnya Terus Terus Akunya Juga Kalau Dikasih Dua Pilihan Gitu Bingung Juga Tergantung Cowoknya Cowoknya Masih Mau Nggak Sama Kita Jadikan Maafkan Atau Hompaskan Hompaskan Atau Hompaskan Oke Apa Sebelum Kejadian Seperti itu Si Aum Misalnya Ataupun Temen Aum Yang Cerita Ini Tadi Kan Bersesakan Pengalaman Apakah Ada Kayak Ngelindungi Gitu Pacarnya Biar Jangan Terlalu Dekat Sama Temen Ataupun Diengetin Itu Temen Aku Kayaknya Bukan Sekedar Main Sama Kamu Kayaknya Dia Suka Kamu Jauh Jauh Ada Kayak Gitu Enggak Si Aum Sendiri Ataupun Siapa Yang Cerita Tadi Aduh Bentar Kak Putus Putus Sebenarnya Maksudnya Sebelum Kejadian Sebelum Kejadian Temen Itu Nyaman Ataupun Pacarnya Itu Nyaman Sama Temen Sebelum Kejadian Itu Aum Sendiri Ataupun Yang Cerita Tadi Apakah Ada Ingetin Pacarnya Ataupun Protektif Kepacarnya Kamu Jangan Terlalu Dekat Sama Temen Mungkin Dia Sudah Suka Sama Kamu Berlebihan Bukan Percandanya Sudah Cari Perhatian Gitu Ada Gak Kayak Gitu Kalau Perempuan Kalau Memang Sudah Nanggap Kalau Sudah Kayak Gitu Sudah Ngerasa Dibawa Keril Kalau Sudah Over Protektif Kayak Gitu Karena Ini Di Apakin Gitu Kenapa Gak Santai Santai Gitu Gak Usah Dibawa Sampai Sampai Over Gitu Karena Tapi Banyak Sih Di Ava Ini Yang Terasaan Baru CPN Tiga Hari Kok Besok Bionya Ganti Lagi Cewek Atau Cowok Gitu Jadi Kita Bingung Ini Sebenarnya CPN Model Apa Ini Berantung Gara Gara Apa Kok Bisa Tiga Hari Ganti Minum Obat Tapi Kalau Menurut Au Apa Perlu Kayak Gitu Biar Jangan Sampai Kejadian Ditikung Sama Temen Apa Perlu Kita Protektif Ke Pacar Kita Ataupun Ya Gimana Bisa Jangan Kejadian Kayak Gitu Menurut Au Perlu Atau Enggak Perlu Sih Makanya Gunanya Private Apa Mungkin Dia Mau Dipak Dengan Cowoknya Oh Makanya Karena Banyak Temennya Sahabatnya On Memang Gak Join Ke Kita Tapi Setelah Kita Off Cowok Kita On Ternyata Sahabat Kita Join Ke Cowok Kita Nah Itu ya Itu perlu digadis Selawahi Ya Kalau Apart Di Private Itu Bukan Karena Lagi Sesuasi Karena Mereka Butuh Privasi Buat Buat Siapa Kenceng Karena Kita Memprivate Apa Wah Ini Lagi Lagi Something Padahal Kita Juga Mungkin Ya Itulah Ngasih Jarak Itu Tadi Biar Nggak Deket Deket Banyak Gitu Kan Biar Untuk Menghindari Yang namanya Tikung Menikung Ya Guys Ingat Itu Tadi Siapa Ngomong Kenceng Mungkin Dia Mau Ngomong Soal Si 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 Ini Sesuai Juga Sama Yang Yang Di Rumah Juga Ada Yang Komen Katanya Karena Nyaman Makanya Nikung Katanya Aduh Berarti Balik lagi Di kata-kata Nyaman Nyaman itu Kayaknya kita Udah singgung Dari Speak up Beberapa Minggu lalu Karena Nyaman Nyaman Itu Berbahaya Nyaman itu Efeknya Kebelakang Kan Juga Harus Dilihat Bale Bukan Karena Nyaman Terus Kita Langsung Oke deh Embat Aja Gitu Kalau Nggak Nyaman Itu Ada Dua Sisi Nyaman Nyamannya Iya Nggak ada Obat Udah Kalau Nyaman Tapi Lihat Lihat Dulu Siapa Mangsanya Siapa Yang Mau Dimangsa Gitu Mangsa Gitu Oh Ini Yang Udah Nonton Di Rumah Ada Juga Kehadiran Dari Una Una Kita Nggak Tampil Malam Hari Ini Dia Nonton Di Rumah Halo Una Ini Kayaknya Bau Pengalaman Gimana Una Drop Una Katanya Mau Catlock Tadi Temen Kok Niko Katanya Banyak 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 Yang Komen Aku Capek Ngestrol Aku Pernah Ditikung Kata Una Aduh Una Gimana Ceritanya Pernah Ditikung Ditikung Sama Siapa Ditikung Lampu Merah Oh Kata Una Kayak Gini Siang Gini Malam Sleep Sama Temen Aduh 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 Berat Berat Kita Ada Ini Fitur PM Kita Kita In 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 Siapa Sasa Kenapa Di Nggak Di Pom Di Pom Di Di Pacarin Lama Lama Tapi Nggak Dinikah Aduh 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 Pom Pom ngomong diri sendiri Pom Pom ngomong diri sendiri Lanjut lagi yang viewers di rumah nih Ada komen lagi nih Aku bacain ya Dari Snorriol Katanya Sebenarnya Tergantung kedua pihak sih Tikung menikung Gak akan jadi masalah Kalau dua-duanya Saling suka rela Suka rela Bukan suka rela sih Bahasanya Saling komitmen aja ya Saling komitmen Ini sahabat aku Maksudnya ikhlas Oh ikhlas Karena kalau ditikung Ikhlas gitu Mungkinnya Itu baru gak dianggap Oh oke Ikhlas itu adalah satu jimat yang susah Susah ya Ikhlas itu susah guys Terus dari Nice nih Dari apa Kin Nice Dari Kak Nice Katanya Terkadang bilangnya gini Wah gue single Dia single Yaudah jadi satu Padahal sahabatnya tau Itu mantannya Temennya Berarti kan selama mereka CPN Yang nikung Udah kode-kode alam Oke menarik Menarik nih Komen dari kanai Terus Dari siapa Dari Hook Hook nih siapa Kayak kenal Hook nih Justru Karena ditikung Semakin kuat Hubungan persahabatannya Hah? Iya Iya bisa Bisa itu Bisa gitu Ada bener Ada dua sisi Ada dua sisi Ayo coba ngomong Pak Ami Gimana tuh maksudnya Dari ditikung Jadi Lebih erat persahabatannya Itu gimana Coba ceritain Jadi Waktu yang Tadi kan lanjutannya itu Jujur-jujur Itu jadi kayak yang Gimana ya Ya udah Ikhlas itu Sampai sekarang pun Kita masih jadi besti gitu Masih jadi temen baik gitu Meskipun Waktu itu mungkin pernah Canggung Ya kan Canggung kayak Habis dari aku Tiba-tiba Diam-diam di belakang Kejadian gitu kan Tapi Seiring berjalannya waktu Kalau emang kita temen Dekat maksudnya Kita bener-bener Tahu sahabat kita Kita tahu keadaannya Kita Pasti bisa bakal Bima gitu Jadi Sektoran itu kayak yang Kita lagi cerita nih Cerita Apa Kedua gitu kan Terus gini Eh Lu tau gak sih Kok bisa kayak gitu ya Jadi kita kayak ketawa-ketawa gitu Kalau inget masa lalu itu Jadi kayak yang lebih Malah lebih deket gitu Iya Sasa pernah gitu Sasa pernah gitu Gimana Sasa pernah kayak gitu juga Dari Kejadiannya Ditikung Terus Kalau diarat gitu Perus sahabatannya Karena udah tahu Gimana Sahabat-sahabatnya ini Saling ingat Gimana coba Sasa ngomong Tadi Sasa Ya Aku sih gak pernah kayak gitu ya Tapi Yang aku liat tuh Kalo diapakin kan Circle-an ya Malinnya Jadi banyak banget Ngebentuk Circle gitu Nah Nah aku Kering nih liat Kayak orang tuh Misal Dia tuh Semua Satu circle Di Jading couple gitu Sama coba gitu Tapi aku liat sih Kalo diapakin Hal kayak gitu tuh Udah kayak umum banget Kayak misalnya Mungkin emang Rumahnya kecil kan Kayak sering nabar bareng Terus kayak yang Kalo bisa jadi Hal kayak gitu tuh Terjadi Gara-gara Misal Temen kita Baru aja kayak Musuhan lah Atau lagi ada problem Sama pacarnya Terus biasanya nih Karena dia tau Ini Tengen deketnya Jadi mulai curhat-curhat Paling Awal mulanya kayak gitu Jadi ya Awal mulanya Awal mulanya Awal mulanya Kayaknya kayak gitu deh Dari Speak-peak curhat lah Curhat tadinya kan Curhatin temennya Eh tapi Malah Jadian gitu Jadian curhatin Dari awal dari curhat Iya kayak Sepertinya lah Ini kok temen lu Berawal dari curhat Iya gitu Oke Pem juga kayak gitu Iya ya Gimana Banyak ini Ngomong-ngomong nih ya Pem silahkan Pem Pem juga kayak gitu Jadi Abis setelah ditikung Pem Made real sama dia Ketemu di real Oh gitu Terus tuh Pem ketemu di real sama dia Pas kita ketemu di real itu Malah Malah jadi ketawa Ketawa bareng Terus ngingetin bareng Akhirnya sampai sekarang Jadi sahabat Tetap jadi sahabat Sahabat Dari kejadian Ditikung Terus ketemu di real Terus Ah Jadi sahabat Lebih dekat sekarang Belum-belum ketemu real Iya Dari setelah kejadian itu Kan Akhirnya ketemu di real Setelah kejadian itu Baru ketemu di real Terus ingat lagi Flashback lagi Kejadian pernah Di tiku Baik-baik aja Malahan masih sahabatan Sampai sekarang Kirain pukul-pukulan Kalian Pas ketemu Tenggu 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 Juga gak sedikit Yang kayak gitu Kalau temen kalian Ada gak yang Sampai kayak gitu Iya Sampai ngeputusin circle Ataupun ya Jauh keluar dari circle Kalian karena dia Ngelakuin kejadian Kayak gitu Ataupun kalian sendiri Yang pernah Ngelakuin kayak gitu Karena Ya Tikung temen Atau apa Ada gak Yang kayak gitu Atau mungkin Temen-temen kalian Yang seperti itu Abis dari kejadian itu Ya musuhan Lama gitu Ada gak Dari Si Angel aja Kita tanyain ke Angel lagi Angel Kalau Kalau untuk urusan Tikung-nikung itu sih Belum pernah ya Untung Belum pernah Jangan sampai Belum aja Belum aja Ketemu Belum aja Eh jangan dong Ya sekarang Bisa ngomong nanti Misalnya Aduh nih CP temen aku nih Boleh juga Sabi juga nih Itu dampaknya kan Ada Ada Yang Itulah Salah satu dampaknya Kan kayak gitu Ada yang Dekat Ada yang bener-bener Tiba-tiba ngejauh Gitu kan Setelah Setelah kejadian Kita bisa dibilang Brahma lah Bahkan ada yang Sampai Ngundang temen-temennya Juga Aku pernah Lihat tuh Yang ngundang-undang temennya Cuma buat war Buat Ya itu Mas Kalian juga pernah Pasti yang di rumah Mungkin Ada yang pernah Kayak gitu Sampai Wah Raya siapa Kolom komentar terbuka Buat kalian Buat cerita Kayak gitu Kita akan bacanya Ada lagi Yang di rumah nih Banyak nih Yang komen Si Una Si Una Kayaknya Soal Masalah Isu-isu Kayak gini Dia Dia cukup Vokal sekali ya Ini dia Dia komen Maju paling depan Korban tikung Korban ghosting Lengkap banget ya Gue Katanya Terus Dari Snorril Lagi Dari Kak Snorril Tergantung cowoknya Kadang cowoknya Yang sering tikung Menikung Tapi gak pernah marahan Kok cowok terus sih Kok cowok terus sih Yang disalahin Ya karena Itu Lakunya kebanyakan itu Apa cewek gak ada Gitu yang nikung Hah Ada Cowok selalu Salah Iya Itu udah yang ini ya Ada Ada Cuma karena gak Karena gak ada yang Karena gak ada yang Share pengalaman Sebenarnya ada Tapi karena gak ada yang Share pengalaman Gitu Biasanya Cuma cewek nikung Ya ada Ada itu Iya Pasti ada Mungkin Jelasnya ada Ada itu Dari Sifo Siapa tuh Bentar-bentar Aku bacain dulu ya Dari Sifo nih Tikung monikung Terjadi berbanding lurus Dari seberapa Enak Rumput tetangga Rumput tetangga Lebih hijau Daripada rumput Disini ya Terus dari Snorril Snorril Banyak banget Yang ngomong tadi Kalau cewek Sindir-sindiran Kalau cewek Lebih ke sindir-sindiran Kayaknya Bukan war Ya berarti sindir-sindir Kalau udah habis Kejadian kayak gitu Di TL Ya guys Nah temen-temennya Nah temen-temennya Sindir-sindiran Di history Sama bestie-bestie Di GC nya Masing-masing Ghibah Tau gak Pasti itu RTL gitu kan RTL line Nah bisa jadi Sudah tergolong war Sudah tergolong perang Perang status Itu dawar Itu dawar Sindir-sindiran Itu dawar Cuman lebih dihalusin aja Sindir-sindir Banyak komen nih Berbagi itu indah Katanya Wah Berbagi itu indah Wah Lu kira sedekah Lu kira Bansos Dibagi-bagi Kacau banget Terus dari Sifo Pacar temen Kadang lebih enak Soalnya daripada Nyari gebetan lain Hah Bahaya juga tuh Bener-bener kayak gitu Apa Gimana Gimana menurut kamu nih Pacar temen Kadang lebih enak Lebih enak Soalnya daripada Nyari gebetan lain Jangan ditemenin Jangan ditemenin Mami 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 Gimana Mami Ya bahaya Kalau kayak gitu Jangan ditemenin Orangnya gitu Jangan ditemenin Ntar semuanya Digebet lagi Ya kan Diam-diam Digebet Kita gak tau Diam-diam Digebet Bahaya itu Jangan-jangan Oh jangan Aduh Kayak cerita Kayak cerita Kayak cerita Sisa Saat tadi itu Pernah dia Lihat satu sirkel Semua sirkelnya Itu dipacarin Sama dia Sama cowoknya Digilir Ya kan Itu mungkin Mungkin kenapa Kejadian kayak gitu Karena Gak perlu Kenalan lagi Karena udah kenal Terus udah Semu-semu tahu Mungkin Mungkin Tapi Gimana ya Masa ya Itu gitu kan Habis ini Itu Terus itu Gitu kan Jadi kesannya Gimana ya Gitu Juga Mungkin Mungkin Kalau di posisi Ceweknya Mungkin Kalau cewek jarang Kayak gitu Itu kayaknya cowok Kayak gitu Tapi Kalau aku sendiri Enggak sih Kayak gitu Tantang dan juga Menguji adrenalin Aduh Jadi aja Uji Nyali Jadi ya Oh ini berhasil gak Aku tekung Kayaknya bisa nih Tantangan gitu ya Jadinya Tantangan Pemikirannya Pemikirannya Kayak gitu Kalau misalnya Nanti berhasil Dia happy dong Gitu kan Ada yang kayak gitu Itu salah satu Motif sih Yang bisa dibilang Kayak gitu Terus ada juga Yang motif Kayak gini Mungkin karena Ada yang Kayak gini Dia itu udah Cepian lama gitu kan Karena udah bosen Tapi Ya itu tadi Karena lama Akhirnya Dia main di belakang Sama temennya Kayak gitu Ternyata temennya Yang bisa ngasih dia waktu Yang bisa ngasih dia Perhatian Dan sebagainya Kayak gitu Sementara Cepiannya sendiri Gak bisa Nah Itu bisa Bisa jadi Salah satu Alasan juga ya Untuk Kejadian Tikung-menikung Kayak gitu Mungkin karena Cepiannya gak ada waktu Gak ada Perhatian juga Nah sementara Temennya Ngasih dia perhatian Selalu ada gitu Nah itu Seperti itu Sesuai tadi Yang aku tanyain juga Sesuai Tadi kan Bilang Kenapa bisa Ada waktu Untuk temennya Ngisi Kekosongan Yang dia rasain Sama Cepenya Itu Kenapa bisa Kayak gitu Tapi Kalau menurut aku Itu gak benar Tetap aja Tetap salah Cowoknya gitu Walaupun dia Misalnya melakukan Pembenaran Itu tetap aja Disebut selingkini Soalnya Kalau misalnya Dia ngerasa Ceweknya itu Gak ada waktu Atau apa Kan bisa diomongin Bisa jadi Mereka berdua Bisa introveksi Diri masing-masing Tapi kalau gak Sama sekali ngomongin Langsung curhat Ke temennya Terus nyaman Nah itu tetap kan Yang sudut pandangnya Yang salah itu tetap cowok Jadi untuk selingkuh itu Kayaknya gak ada Pembenaran deh Kita gak bahas Gak bahas gender loh ya Karena cowok Sama cewek itu Sifatnya ya Kayak gitu Ada juga Cewek yang kayak gitu Gitu masalahnya Ya kan Gak mulut Hanya cowok aja Iya Jadi kalau misalnya Nanti Pas putus Playing victim ya Kan biasanya tuh Ada yang playing victim Ya Misalnya Sama gue Lu ada waktu gak Atau Lu bisa dengerin cerita gue Kan itu Biasanya Itu bakal melakukan Pembenaran kayak gitu Tapi ya balikin aja Ya lu sendiri Kayak gak mau Improfeksi bareng-bareng Kenapa gak nuntut Kenapa langsung Nyari baru gitu Karena gini Kan kalau misalnya Orang Kalau kita udah Udah kapalan itu Berarti kita udah nemu Semuanya Sama orang itu kan Nah tapi Ada nih Misalnya orang itu Cuman ada 80% Dari yang kita mau Sedangkan Sedangkan 20% nya itu Gak ada di orang itu Nah kita Nemu nih 20% Kelebihan itu Di orang lain Terus kita dengan Gampangnya Kayak Ke orang itu Nah coba deh Kalau dipikir Orang yang 20% itu Orang yang ke 20% Nah coba deh Kalau dipikir Yang ada kita Ninggalin 80% Cuman buat Orang yang 20% itu kan Jadi Selingkuh juga gak ada untungnya Mending kayak Intropeksi diri Masing-masing aja Misalnya kalau emang Ceweknya Oh iya Gue juga nyadar Selama ini Gue gak ada waktu Yaudah ya Kalau lu maunya Mau nyari orang baru Yaudah gue siap Nah baru itu kan Gak bisa Itu baru Gak ada Alasan itu Gak ada Kalau dari Sasa Kayak gitu ya Ada yang mau tambahin Mereka sudah dipandang Dari Sasa tadi Atau teman-teman di rumah Benerin Kata-kata dari Sasa Ya Dari yang lain Dari Dari Au lagi Au lagi Coba Au coba Au mana suaranya Oh gak voice Wah decep Kalau gak ada Kita balik ke viewers Di rumah nih Bacain lagi viewers Di rumah Gimana Bener nih yang komen Ada decep aja Dari Una lagi Dari Una lagi Jadi gini Jangan nyalahin teman aku doang Lakinya emang bibit buaya Katanya Betul 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 Setuju Setuju Kayaknya nih Dengan penuh semangat Dia soalnya capslock nih Ketiknya Jebol capslocknya dia Pengalamannya Mungkin sakitnya Sampai keubun-ubun Mbak Le Jarinya dia Kayak gitu Una Terus ada yang katanya Ini lagi Ada yang cpn Tiga hari Terus ditikung Itu cpn Atau simulasi absensi Ketanya Aduh Itu trial 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 error Tiba dulu Tiga hari Tester Drive Ya kali Oh cp-nya Cp-nya lagi private Sama temen Terus di joinin Aduh Sakit ya Ini dari Una lagi nih Dari Una lagi Menggebu-gebu banget ya Yang ngomongan Menggebu-gebu Gue pernah kayak gini nih Cp gue Pernah mojok Sama temen gue Kenapa di private Gitu Aduh Tidak Tolong Karena sultan juga bisa ditikung Katanya Aduh Karena sultan mungkin ya Cp-nya kalian itu Oh makanya jangan cari cp yang sultan Nanti ditikung Nanti nangis Ditikung nangis Nanti nangis Lagi pada Lagi pada Aduh-adu nasib Kayaknya di komen nih Lanjut aja Sambil mereka adu-adu nasib Kita tanya lagi Sama guest-guest kita Lanjut Maca Untuk kalian sendiri Kira-kira Kalo Ketemu orang Yang suka nikung gitu Pesan atau Saran kalian Buat dia itu apa sih Misalnya ada temen kalian Atau mungkin Sahabat atau teman Yang suka nikung Punya temannya gitu Saran atau pesan kalian Buat mereka itu apa Dampaknya sama kerugian Udah ditanyain sama mereka nih Gimana Sudah tadi Oh makanya Berarti ya Sudah tadi Kalo dampaknya kan Sudah kan Karena Bisa-bisa Sahabatnya bisa semakin dekat Juga bisa semakin Disahkan Dampak dari Nikung-menikung itu tadi Kemudian kalo pesan Dan saran kalian Buat si Tukang nikung Atau mungkin cowok Yang mau Mau Sama sahabat kamu Itu apa Dari siapa dulu nih Dari siapa Mbak Mi Mbak Mi coba Dari aku sih Mending di stop ya Soalnya Pasti gini Ketika kamu CPN sama orang Yang bener-bener Bikin kamu nyaman Bikin kamu sayang Bikin kamu yang Bener-bener dia itu Kamu banget lah Terus ditikung nih Sama orang Nah Karena itu pasti Sakitnya kayak gimana Jadi kayak karma lah Sebenarnya gitu Jadi pasti semua yang Dilakuin itu Bakalan ada Karmanya sendiri Jadi Sebisa mungkin Dikurangin lah Atau udah stop Pasti nanti Sakitnya bukan main Kayak gitu Ada yang mau nambahin mungkin Sasa Angel Pom-Pom Au Dari Una Dari Una katanya Jadi gini Maaf nih Daripada Niko Mending jujur aja Kalau naksir CP kita Kita orang ini Dermawan kok Gapapa lah Kita kasih CP kita Buat sedekah Katanya Aduh Una Gak gini Bener-bener ya Bener ya Bener ya Bener ya Catat ya Una ya Catat Ini nanti Ya kalau ada sih Jis Aduh Aduh Ada sasa apa Mau ngomong Aku Kalau aku sih Ya mending Gak lah misalnya Nikung-nikung gitu Ngomong aja lah Jujur Karena tuh Kalau misalnya Nikung-nikung gitu Kalau ditakarin Kalau ditakarin Sedihnya itu Lebih sedih Kehilangan temen sih Daripada cowok Misalnya kalau cowok itu kan Kita Kalau misalnya Atau cowok kita selingkuh Sama temen sendiri Kita Anggapnya kayak Oh ternyata sifatnya dia Kayak gini ya Kayak cukup tau Tapi kalau Ketemen Gue gak nyangka banget Temen gue sendiri Kayak gitu Yang sering curhat Itu lebih sedih Daripada kehilangan cowok Iya bener Temen-temen disana Gimana menurut temen-temen Di rumah Malah viewers di rumah Apa betul Kayak gitu Di sakit kehilangan Temen daripada Kehilangan pacar Walaupun pacar Ditikung Lagi ini Double-double Pacar ditikung sama temen Angel 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 yang diem dong Gimana Ada tanggapan Oh Angel Dicebut Dari Alf Dari Pom Dari Pom Kalau Kalau Pom sih Mending Kalau Pom sih ya Pom kasih saran aja sih Buat kalian yang Yang ditikung Ataupun menikung Gitu kan Gini loh Kita hidup sendiri pun Itu bisa bahagia guys Tanpa harus Nah dengar guys Dengar dengar Menonton di rumah Dengar dengar Gitu loh Jadi Kita itu Meskipun kita hidup sendiri Tanpa ada pasangan pun Kita bisa bahagia Karena bahagianya itu Karena apa Karena banyak temen Banyak sahabat Itu kita bisa bahagia Jadi gak harus kita bahagianya itu Gak harus kita harus punya pasangan Wah gue harus punya pasangan nih Kayak gini nih Tapi nyatanya Nikung punya temen sendiri Kan gak enak juga kan Ntar pas ketemu sama temen Dibang Ih dia tuh suka nikung Jangan hati-hati Ya Oh lu jangan dikenalin ke dia Dianya tuh suka nikung Nama kita juga yang jelek Akhirnya Gitu kan Jadi Ya itu Yang buat kalian aja sih guys Mending Kalau emang kayak gitu sih Mending gak usah saling tikung Dan menikung lah Sendiri itu enak kok Gak ada yang bilang Saat itu gak enak Kata-kata dari seorang jomblo ya Kayaknya nih ya Karena kadang Kenapa sangat Belum tentu bahagia Iya Dari NG Dari NG Dari NG Angel 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 Kalau Kita CP ini Singketalahan nih Ditikung-tikung Gimana Harus inget dengan karma Karena Hukum alam Iya hukum alam Benar Gimana tuh Ada yang males gitu Dengan dia menikung-menikung gitu Entah mungkin Di realnya Bisa Yang awalnya Dikung-dikung doang Nah realnya Kan ternyata Nanti Ditikung istrinya lah Segala macem Kan parah kan Jadi Jadi Mending Aman-aman aja Aman dan tentram Gitu Ini juga Ada yang kasih saran nih Di penonton di rumah nih Dari live chat Dari si Afri Afri Katanya Intinya gini Untuk temen Yang udah nikung CP temennya Sadar dong Ini buat kalian-kalian Yang udah pernah nikung Buat penonton Yang ada nonton mungkin nih Tukang nikung Katanya Sadar dong Katanya Masa lu rela Kehilangan sahabat Demi seorang Cewek Ataupun cowok Yang lu naksir Terus lu gebet Sampai kehilangan Temen lu sendiri Bener sih Kayak gitu sih Bener sih Misalnya Kalau kejadian itu di kita Kalau kejadian itu di kita Misalnya kita nih Pernah nikung Seseorang Terus kejadian itu di kita Karma Nimpa Kayak tadi Dibilang sama si Angel Aduh Sakit banget sih Makanya jangan Sadar Mending sendiri loh Kayak si Pompom bilang tadi Banyak loh Banyak Banyak gitu Yang jomblo Yang lainnya gitu Kenapa harus punya temen Banyak yang lain Banyak yang lain Kalau cewek kan banyak Iya kan Iya Banyak Banyak Kenapa gak Gak nyari Gitu Terus dari Mauren Juga ada bilang Kalau kita putusnya Bukan karena temen kita Tapi karena problem lain Terus temen kita Jadikan sama mantan kita Itu gak bisa dibilang Penikungan guys Oh Dia kasih penjelasan Itu bukan penikungan sih Bukan penikungan Tapi dipungut 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 Nungut mantan Oh iya Amut mantan temen ya kan Nungut mantan temen Uangnya di tempat sampah ya Coba boleh Kita kan dibilang Buanglah mantanmu Pada tempatnya Nah Kayak gitu ya Terus 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 Ada lagi gak balik Mantan di rumah nih Gimana Coba komen-komen lagi Kita mau bacain nih Kayaknya lagi pada Aduh-adu nasib nih Aduh-adu Kao ngantuk Ngopi dulu katanya Ini ada dari Afakindipa Aduh Siapa nih Kao ngopi Ngantuk tuh katanya Terus Terus ada yang titip salam juga Kak Sasa Katanya dari Snorril Aduh Oke Terus dari Afri lagi Afri ini Afri kepedean nih kayaknya Aku bacain nih Ada kok Cewek nikung Buktinya aku sering ditikung Sama cewek Aduh Kede banget Oh Gak malu banget Berisik mulu katanya Aduh Banyak nih teman-teman di rumah Yang lagi nonton Thank you ya guys ya Udah Udah pantengin live kita Dari jam 9 Tadi sampai jam sekarang Oke Maca lanjut lagi Tamu-tamu kita Coba cek-cekin satu-satu Apa masih ada Atau udah boleh Tamu aja pasti Masih on On Mikam Hadir 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 Dari Bung Tommy Dari Bung Tommy Ada juga Dibilang Aku ditikung Sahabat sendiri Cuman bilang Oh yaudah Yang penting kalian bahagia Aduh Jumawa sekali ya Bung Tommy Lebih manjur Tapi di belakang Aku tuh pasti sakit Jelas Oh Jumawa sekali ya Yang penting kalian bahagia Tapi nyesek bawaannya itu Gak yakin aku Kalau ikhlas-ikhlas tuh sulit loh Terus dari Hulk Juga ada komen Mantanku Mantan sahabatku Aduh Wah Kayak judul sinetron ya Terus dari flow Piala bergilir katanya Piala bergilir Aduh Piala bergilir gak tuh Wah Wah Kacau nih Piala bergilir Gak deh Gak mau Ya mending banyak-banyak yang lain gitu loh Ngapain jadi piala bergilir gitu kan Ngapain gilir-gilir gitu kan Terus ada lagi gak Kalau menurut kalian nih guys Ada lagi gak Gimana macam Lanjut ngomong aja dulu Aku sambil liat-liatin nih Mereka lagi pada adu nasib Gimana Kan gini misal nih Ada satu cerita itu kayak gini Karena tadi seperti yang aku bilang Dia gak ada waktu buat CP-nya kan Akhirnya CP-nya Gak deketin Yang ngobrol lah Ngajak ngobrol si A Si B gitu kan Sampai akhirnya Si A, si B itu Kayak gak punya waktu Buat Kayak apa ya Gak boleh jauh-jauh lah gitu Nah Sementara dia sendiri Sama CP-nya gak ada waktu Akhirnya Bisa dibilang Si ceweknya ini Atau cowoknya ini Dia Pengen Malah pengen ditikung Gitu maksudnya Jadi malah pengen Pengen ditikung Pengen sama si temennya Malah pengen sama temennya Daripada sama CP-nya Gitu Malah pengen ditikung Tapi Posisinya si temennya ini Kayak gak mau Nah ada yang kayak gitu juga Seperti kata si Mbak Mi tadi Kan Ceritanya Mbak Mi juga hampir sama Cuma posisinya Si ceweknya Si apa Si pacarnya ini Yang pengen ditikung Gitu Pengen ditikung Sama sahabatnya CP-nya Posisinya kayak gitu Kok berkanya itu gimana Apa karena Apa karena emang Bener-bener kesepian Akhirnya dia Cari pengantin Atau gimana tau Mungkin ada pendapat lain Atau kalian pernah Bakalan kayak gitu gak Kalau misalnya pacar kalian Jarang ngasih waktu Atau Ya kalian udah mulai merasa Bosan nih sama dia Terus Ngeliat ada temen Yang sering kasih perhatian ke kalian Dan pun kalian pengen deh Kayaknya Gue mending sama dia deh Gue mending Ya Jadi Temen dekat Ataupun Kalau bisa lebih sama temen gue Daripada sama pacar gue Pacar gue udah mulai Kurang ini Kayaknya Nah Nah tanggepan kalian Dari Mbak Mi lagi deh Boleh Mbak Mi Ini yang paling banyak pengalamannya Kita tanya Mbak Mi Protes dulu sih Pacar ya kan Kalau misalnya pacar udah Jarang ada waktu Ya Ngomong Maksudnya kok Sekarang beda gitu Kok sekarang Jarang ada waktu Kenapa gitu Maksudnya kayak Ngobrol dulu lah Anaknya kayak gimana Masalah ya Ini kan ceritanya Ceritanya gak ada waktu nih Emang gak ada waktu sama sekali Dan cowoknya tuh kayak acuh Gak acuh Udah Sama CP nya itu Gak ada kata-kata untuk bisa Bisa ngobrol dulu tuh gak ada Posisinya kayak gitu Gimana Dan Di chat kan Di chat Spam Gak ada respon Telepon Gak ada respon Ya udahlah Gitu Diemin aja Dan posisinya gini Mbak Mi Posisinya gini Mbak Mi Sahabatnya itu Maunya pergi Kamu udah sama temen aku Yaudah kamu sama dia aja Jangan deket-deket sama aku Tapi si ceweknya Itu bilang Kalau kamu gak sama aku Terus aku sama siapa Aku kesetiaan Dan lain-lainya Kamu tau Temen kamu itu Bukan Gitu Ya intinya Si sahabatnya itu Jangan sampai ninggalin dia Gitu Sahabat Sahabat dari pacarnya itu Jangan sampai ninggalin dia Kayak gitu Mbak Mbak Mi Orang kayak gitu Kayak gimana Bentar deh Agak ini Gimana Gimana Ini Jadi posisinya Posisinya kayak si Misalnya si Bale Ya Bale itu Sama CP Sama CP nya Nah CP nya ini Gak ada waktu buat Bale Akhirnya Bale Deketin Sahabatnya CP nya Maksudnya yang ada waktu Buat Bale itu Sahabatnya CP nya Nah kemudian Karena sahabatnya ini Sahabatnya ini Ngerasa Kamu udah sama si Temen aku Gak usah deket-deket aku Kayak gitu Akhirnya dia mau pergi Gitu kan Tapi si Bale nya Gak mau Kalau kamu pergi Terus aku sendirian dong Aku kesepian terus Aku gak ada temen Kayak gitu Jadi kayak Kayak mengekang lah Jangan sampai pergi dari aku Kayak gitu Ya intinya Mau ditikung gitu Mau apa ya Maunya kamu yang Mau yang Maunya si Bale itu Si sahabatnya CP nya Ini yang ngambil Bale Yang ngerebut Bale Yang mancing-mancing Kayak gitu lah Ke arah situ Jadi kayak Mancing gitu kan Biar si Ngarin diri Biar ada waktu Buat Kode-kode Kode-kode Ngasih kode Biar Biar temennya ini Sama Bale Terus Biar Bale Sama putus Sama CP nya Kayak gitu Nah itu tergantung individunya Kalau emangnya si ceweknya mau Ya udah bisa kejadian Gitu Jadi kayak individunya Tergantung individunya juga Kuat gak Nahan gitu Kalau gak kuat ya udah Jadi Iya sih Sabar kan ada batasnya ya Itu siapa Pom-Pom Mau ngomong Pom-Pom mau ngomong Gimana Pom Iya dan komen lagi ini Si Puding Si Puding baru Baru join Kayaknya beberapa Menin sama lo Ayo Pom Ayo Pom Ayo Pom Jumlah Pom Enggak sih Kalau Kalau Pom-Pom sih Mending Ikhlasin Ikhlasin Si Kabale Kalau misalkan Si Kabale Mending ikhlasin Si Kabale Kabalenya Udah berharap sama si sahabat Ngapain kita harus berharap lagi Gitu kan Kalau Pom sih Mending jadi wanita Yang Berfikirnya itu Harus Cerdas gitu loh Kalau Cuma Cuma Karena cinta Mending Jangan lah Wah Wah Kalau aku Memposisikan diri Di Di diri aku sendiri Tadi kan di cerita itu Tadi tuh Kan nama aku Aku Memposisikan diri Disitu misalnya Aku ngelakuin kayak gitu Kenapa misalnya Aku mau ditikung Sama teman Dan aku berharap Sama teman pacarku sendiri Nah karena mungkin Aku anggap Di teman aku Di teman pacarku itu Ada kebahagiaan Disitu Ada yang aku cari Disitu Sedangkan pacarku sendiri Emang gak ada waktu Untuk ngomong sama aku Mungkin Kalau dari aku sih Bisa dibilang Gak ada yang salah juga Dari cowoknya Gak bisa dibilang salah Kalau Karena emang ceweknya Emang udah acuh gak acuh Udah gak ada waktu Gak ada waktu Untuk ngomong Gak ada bisa Diperbaikin lagi Iya Dari Auri Au ada apa gak Au ada soalnya Masih di discord Masih Oke Jangan lupa aja Maaf ya Karena aku gak ada Pengalaman disini Jadi Aptu buntu banget Gitu loh Ya berandai-andai Saran aja Mau sampai Kapan nih besti Buat nikung Menikung Karena namanya Menikung ini Gak bakal ada Habisnya Emang mau Sampai tua Ditikung orang juga Karena namanya Namanya perempuan Atau kita sih Butuh satu pasangan Seumur hidup Kalau kalian Kalau kalian nikung Orang terus Mau sampai Kapan gitu loh Karena itu manusia Loh bukan hewan Super sekali Dari Keaun ya Kata-kata bijak Kata-kata bijaknya Banget deh ya Jadi Perbaikin Ibadah aja deh Buat inget Tuhan Kalau pasangan Itu cuma Dari Angel Dari Angel lanjut Angel gimana? Saran-saran Kalau Saran aku Yang penting itu Harus pintar-pintar Mencari cewek Emang harus Fiki gitu Untuk mencari Pasangan Walaupun di apa Jadi biar Enggak Akhirnya Dia nikung Atau gimana Gitu Dia emang Harus Jadi harus Selektif Harus cari Harus cari-cari Tapi cewek Alva itu Cewek Cowok Alva itu Kayaknya Tuf Gitu Cari yang setia Ayo Ayo bukti Ayo buktiin dong Itu lebih Lebih berkilau Lebih berkilau Yang nikung Kenapa Puding Mungkin Puding 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 lagi Main Main ke Apart temennya Terus cowoknya Naksir sama anjing Sama petkinnya Temennya Oh 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 Jadi Kayaknya Kesel banget Dia nijoin-join Langsung Kamu Kayak gitu Iya anjing Masa gue Nijinkan sama temen sendiri Oke lanjut Mana cowoknya Bego Mau-mau aja Katanya Aduh Mau sama anjing Cowoknya Kacau banget Kacau banget Puding asli Sumpah Aduh Aduh Terus Lanjut Terus Ada yang bilang Tukeran CP Katanya Aduh Tukeran CP Aduh Seru Katanya Tukeran CP Ini siapa nih Yang bilang seru Tukeran CP Siapa Astaga Kacau Katanya Kalau udah Udah Tahu Cowok Itu punya cewek Ataupun si cewek Itu udah ada pacarnya Jangan ganjen Jangan gatel Katanya Itu kata Sepuding Bener sih Kalau udah tau Ada pacar Temen kita itu Jangan dideketin Jangan ganjen Aduh Bensin banget Ya Di dunia itu Banyak sekali Yang jomblo Ya kan Tikungan temen Lebih tajam ya guys Katanya Dari Shakwil Dari Shakwil.avl Tikungan temen Lebih tajam ya guys Waduh Lebih tajam Tapi kalau gak bisa Kalau Gimana Gimana Kalau gak bisa Ngerem Bablas dong Terjun ke jurang Aduh Aduh Aku lagi bacain nih Aduh Aduh Ada lagi Ada lagi yang unik Ada yang Ada yang Panggil-panggil nih Hostnya Hai Sasa Siapa itu Kayaknya Besti Sasa Hai Kalau ditikung sodara sendiri Gimana Kak Dari Dari Alen Oh Pak Alen Jangan Jangan Cari gara-gara Jangan komen Ditikung sodara sendiri Ditikung sodara sendiri Aduh 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 Ditikung sodara sendiri Itu kacau Makanya Makanya Kalau udah bawa ke rumah Pak Alen Pak Alen nih Pak Alen Dengar di rumah Makanya Kalau udah bawa ke rumah Itu buru-buru Dilamar terus Bajan ditikung Sama sodara sendiri Aduh Gimana Gak usah bawa ke rumah Langsung udah Bawa seperangkat alat sholat Gitu kan Iya KUA gitu Nah Sudah Langsung Ucap kamu Udah lewat lagi Mace Angel of chat Biarin pada Pada heboh-heboh Oh Tapi gak kerasa Udah Udah Satu jam lebih nih Satu jam setengah Gimana Gimana nih Aduh Dua belas Dua belas Ya Karena Masih beres banget nih Live chatnya Mohon maaf ya Gak kebaca Live chatnya dari tadi Ini banyak banget nih Pada Aduh Aduh Pada ngomongin Banyak-banyak 100 Aku tanya Aku lihat di live chat dulu ya Hmm Oh Dari puding lagi Katanya Dia Dia lagi Bacot-bacotan deh Kayaknya sama Jepanya nih Ayo Zep Aduh nasib Katanya Siapa tau lo yang paling ngenes Katanya Aduh 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 nasib di kolom komen Kacau banget Parah Aduh Dari 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 acel Acel Oh ini kayaknya Komplotan Mereka semua nih Kak Sasa Anggun banget Katanya Aduh Emang bener kan Sasa Anggun Oh Anggun Anggun Czas Terus dari puding Puding bantah nih Anak kartini Anggun sama dengan mitos Katanya Berarti gak bener Nanti gak bener Dari Sipo Sasa Anggur Merah Kok anggun Anggun Merah Anggun Gak jelas Gak jelas Gak jelas Sikip Aduh Ini Sasa Coba banget Ya Ini aku bacain Semua nih Aku Stroll ke bawah Balai Bego banget Dibaca Katanya Ngapain Dibaca Anjingnya Kata Sasa Ngomong dari hati Yang ada disitu Kami tinggal Mereka semua Lagi pada Aduh Baca Bacatan Diselingkuhin Sama gue Aduh Oh Si Zepanya Diselingkuhin Di Gawi Gak mau cerita Itu Zepanya Di kolom komen Coba Zepanya Yaudah Grab Grab Di kolom komen Cerita Gak usah Takut Terus Dari Am Dari Iamlian.b Katanya Pernah nih Lian Cp'an Eh malah Bestie yang Embet Dari belakang Tapi cowok ini Gak mau Mutusin Lian Dan gak mau Tinggalin Bestie Lian Hasilnya Lian Putusin Sendiri deh Itu sumpah Kayak bego Banget dulu Oh nyesel Dulu pernah Kayak gitu Waduh Cowoknya parah Juga ya Dia gak mau Tinggalin Pacarnya Gak mau Jauhin Bestie nya Yang udah Diketin Maunya dua Jalan bareng Aduh Lu kira Apaan Truk gandeng Mau dua Maunya dua Gimana tuh Marahin 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 Siapa tuh Siapa Marahin Terus ada lagi gak Ada gak lagi gak Banyak banget nih Kita closing aja Kali ya Udah banyak banget nih Chat nih Padang gak jelas nih Padang ngaco-ngaco nih Ngaco Tolong dibaca ya Aduh Ini dari Sifo nih Terakhir nih Tolong dibaca ya Try to sit A collective mind Katanya Gak selalu yang nikung Itu salah Dilihat dulu Dari dasarnya Apa Kalau emang Buat keluarin Si target Dari hubungan Toxic Toxic Ya why not It means Semua orang Deserve heaviness Better Katanya Berarti yang nikung Yang nikung Maksud Sifo Mungkin gak Gak selamanya Salah Mungkin ya Dia pengen Nenylamatin Seseorang itu Dari hubungan Yang udah toxic Oh Menurut kalian gimana Nih terakhir nih Siapa yang mau ngomong Yang nikung itu Apa bisa dibilang Bener gak Dia nikung Untuk Mungkin dia Kasian sama Yang Ya sama Si pacar Yang dia demen ini Kasihan mungkin Dia tikung Biar jangan sama Sahabatnya yang udah toxic Mungkin hubungannya udah toxic Menurut kalian gimana Setuju gak Setuju gak Yang menikung itu Gak salah Gak selamanya salah Mungkin dia Dia pengen Nenylamatin hubungan Ya Temennya ini Yang udah toxic Makanya dia tikung Gimana menurut kalian Angel gimana Angel Angel Kalau menurut Angel Sendiri sih Yang menikung itu Yang menikung itu Udah pure salah Kalau menurut Angel Sendiri gitu Oh tetap Tetap aja salah Gak bisa Dibenarin Gak bisa dibilang bener Iya menurut Angel Kalau menurut saya Dari Ya dari Dari Ya dari Tanya menikung itu Memang kabiat kan Itu gak pernah Gak pernah dikatakan Kata kan bener Bener kata Angel Kenapa sih gak Pake cara lain aja Kenapa harus Niku Emang setelah Niku Mau ngapain Kecuali Gue sama Besti gue Ada briefing Gue coba Dikundru deh Dia kayak gitu Kalau betulnya Coba ini sama Tapi kalau Coba briefing Ini namanya Seling Anah denger itu Kalau menurut Angel Sama Si Au Tadi itu Soal Ditikung temen Demi Untuk Memperbaiki Hubungan yang udah toksik Nyelamatin Seseorang dari hubungan toksik Itu menurut mereka Tetap aja salah Kenapa harus Dengan cara tikung Kenapa gak dengan Ya Ngomongin baik-baik lah Apa-apa Ajarin Atau Deketin lagi Dia sama pacarnya Gak harus ditikung Gak harus diebat Aduh Kayaknya udah cukup nih ya Sampai disini kita nih Malam hari ini Macam gimana nih Aduh Sorry banget Buat temen-temen di rumah Yang live-nya gak kebaca Yang chat-nya gak kebaca Sorry banget Gue Gak bisa scroll satu-satu Dari tadi ya Gue coba Scroll sampe ke bawah Biasanya gak sampe-sampe Kacau banget Emang rame banget Dan buat kalian Yang pengen Ngangkat satu topik gitu Buat di acara Kita bahas di acara Speak Up Silahkan aja Drop di kolom komentar Atau DM di Akun media sosial Afakindo Nanti Misalnya kalian pengen Bahas apa nih Topik apa yang lagi hangat Silahkan Drop aja Topik yang bersahkan Di dunia Ava Ataupun ya Yang lagi booming-boomingnya Bahas Nanti BNJ ke Afakindo Kita bakalan ngangkat temanya Dan kalau kalian Mau jadi tamu juga Boleh juga Sekalian Kak aku mau speak up nih Oke yuk Silahkan Kita ajak Nanti jadi guest Iya bener banget Bebas kok Kalau misalnya ini ya Terus jangan lupa nih Buat kalian yang punya Story horror ya Silahkan aja Drop di Akun Instagram aku Atloverman.com Underscore Nanti Yang ceritanya kepilih Bakal Bisa jadi pemeran utama Di videonya Ketemu sama Bang Alan Rosli Terus juga ada Ada hari Senin ada acara Apa nih Eh besok Ada acaranya Sivo Hari Juman Ada acaranya Titi-titi Dari show Itu ya Nanti Itu bakalan ngundang Tamu juga Kayak podcast gitu Mereka bakalan ngobrol-ngobrol Di top Dan 8 9 ya Dan tamunya itu Tamunya itu Orang-orang yang Top-top banget Kalian harus nonton Wajib ya Iya pokoknya Wajib banget Kemudian juga Buat kalian yang mau Ini Kita fans Juga Kita ada acara Ngobrol santri Iya Kalau kalian punya fans Punya squad Kalian yang berasal dari Squad apa tuh Ataupun fans Yang udah terdaftar Yang udah Melintang di Afakin Yang udah gede Ataupun yang pengen Nunjukin pesona Fans kalian Itu gimana sih Asik Atau Boleh juga DM ke Afakin Indah Ataupun ke IG Afakin Leader Nanti Kalau pengen ngobrol santui Kita bakalan Ajak jadi tamu Oke guys Sudah cukup Cukup gitu aja Balek ya Iya Thank you Buat ini Buat yang Yang di rumah juga Makasih banget Thank you Buat Sasa Thank you Buat Angel Dan Miss Au Terima kasih Thank you Oke Buatnya Pada Membiri Dan Tiga Para Ketua Kita ketemu lagi Di next Pickup Minggu depan Sampai jumpa Dadah Bye 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 Bye